jam yang tidak bisa dihubungi mungkin panitianya. Jadi, saya berharap semuanya baik. Baik, itu tentang try out. Apakah ada pertanyaan dari kuliah hari Senin dan mungkin juga tutorial Rabu yang lalu? Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita akan lanjutkan. Oke, saya coba share screen. Jadi, mudah-mudahan yang dari IPB cukup lancar. Kalau tidak, saya sudah download juga. Terima kasih. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, sudah tampak di layar adik-adik ya. Baik, ini adalah Ibu Inge. Ibu Inge itu sekarang menjadi koordinator fisika, tapi untuk yang 3 SKS. Untuk yang 4 SKS, Pak Hari. Untuk yang 3 SKS, Ibu Inge. Baik, mari. Sekarang, kita akan mempelajari materi lain dari fisika kita semua. Sekarang, kita akan mempelajari materi lain dari fisika dasar satu yang terkait dengan topik medan tegar, yaitu usaha dan energi dalam gerak menggelinding. Nama saya adalah Inge Magdalena Sucahyak dari Prodi Fisika FMIPA ITB. Berikut ini adalah beberapa contoh ilustrasi gerak menggelinding dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah animasi dari gerak menggelinding. Gerak menggelinding ideal yang akan kita pelajari pada materi ini adalah gerak menggelinding tanpa slip. Seperti telah dijelaskan pada materi sebelumnya, gerak menggelinding adalah kombinasi dari gerak rotasi terhadap pusat masa dan gerak transasi. Seperti diilustrasikan pada gambar berikut, pada rotasi murni ada sebuah titik O yang relatif diam yang merupakan pusat atau sumber rotasi. Sedangkan titik T dan P yang bersebelahan memiliki kecepatan yang saling berlawanan arah. Pada transasi murni, setiap bagian dari benda, misalkan titik T, O, dan P yang ditinjau, memiliki kecepatan yang sama, yaitu kecepatan pusat masa. Pada gerak menggelinding, titik T memiliki kecepatan yang paling besar, diikuti oleh titik O dan titik P yang relatif diam. Energi dari gerak menggelinding adalah energi kinetik rotasi terhadap pusat masa dijumlahkan dengan energi kinetik transasi. Jadi, di sini ada ilustrasi. Inilah rotasi murni, titik pusatnya diam. Engselnya ada di sini. Yang kedua adalah translasi murni. Tidak ada engsel, karena semuanya bergerak ke kanan dengan tektor yang sama. Kalau digabung, menjadi yang kanan. Jadi, titik T, titik yang di puncak, itu memiliki kecepatan paling besar, titik pusatnya lumayan sebesar. Jadi, yang kita sebut sebagai translasinya adalah sebenarnya translasi pusat masa. Kalau disebut 2 meter per second, itu pusat masanya. Yang titik atasnya lebih cepat dari itu. Titik bawahnya bahkan relatif diam. Ini yang saya sebut, tanda petik, engsel. Engsel, cuma dia nyambung lepas. Jadi, ketika dia sebelum mencapai titik dasar, dia saling mendekat. Sesaat sepertinya pas di dasarnya, setelah itu dia naik lagi, tapi di sebelah kiri. Jadi, pertama-tama tidak slip. Jadi, tidak ada gerak translasi di titik P ini. Tetapi, dia hanya berjarak, menyentuh, lalu berjarak, kembali berjarak. Dan itu sebabnya digunakan new statik. Nah, ketika keduanya digabung, maka titik atas memiliki kecepatan paling besar, kecepatan yang sebenarnya, ini adalah kecepatan yang karena penjumlahan dari rotasi murni ditambah translasi murni. Energinya, tentu saja penjumlahan keduanya. T dinyatakan oleh formulasi berikut, di mana I adalah momen inersi yang terhadap pusat masa, omega adalah kecepatan sudut rotasi benda, M adalah masa benda, dan V adalah kecepatan pusat masa benda. Kita akan menentukan cara pandang lain dari gerak menggelinding. Tinjau titik P yang relatif diam dan menempel pada tanah, dan dengan demikian, titik P dapat diasumsikan sebagai pusat rotasi. Dari teori masumbu paralel, kita dapat menentukan hubungan antara momen inersia terhadap titik P dan titik O, yaitu seperti dinyatakan oleh formulasi berikut, di mana R adalah jari-jari benda. Energi kinetik rotasi murni terhadap titik P juga dapat dinyatakan dalam hubungannya dengan kecepatan sudut benda. Dari rumusan energi kinetik rotasi murni terhadap titik P tersebut, bila kita substitusikan hubungan antara momen inersia terhadap titik P dan O dari teori masumbu paralel, dan juga hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan tangensial dan jari-jari benda, maka kita akan proleh rumusan yang lain. Kemudian, bila dilakukan penyederhanaan, maka kita akan memperoleh rumusan energi kinetik rotasi murni terhadap titik P yang bentuknya sama dengan hasil yang diperoleh sebelumnya untuk energi gerak menggelinding. Dari materi yang telah dibahas ini, dapat diambil kesimpulan penting berkaitan dengan gerak menggelinding, yaitu gerak menggelinding dapat dipandang sebagai gabungan rotasi dan transaksi terhadap pusat masa atau rotasi murni terhadap suatu titik yang relatif diam terhadap tanah. Energi dari gerak menggelinding dapat menyatakan dalam hubungannya terhadap momen inersia pusat masa benda, kecepatan sudut benda, masa benda, dan kecepatan tangensial benda. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Saya kira saya simpulkan. Salam sejak benda, masa benda, dan kecepatan tangensial. Jadi kita lihat bahwa energi kinetik benda tegar itu terdiri atas energi kinetik rotasi yang paling depan dan energi kinetik translasi. masing-masing dihitung dari titik pusat masanya. Jadi secara umum, energi yang dimiliki benda tegar lebih besar daripada energi yang dimiliki dengan benda titik untuk masa yang sama. Sebab seandainya dia benda titik, maka hanya suku keduanya saja yang ada. Kalau dia benda tegar, maka ada peluang bahwa dia di samping bertranslasi tapi juga berotasi dan energinya di jumlah. Lebih daripada itu, secara umum, energi kinetik rotasi ini cukup besar jumlahnya. Karena secara umum, IM itu lebih besar dari M biasanya. Jadi, ada dua suku paling tidak. Oke, baik. Jadi, itulah yang pertama. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya. Masih dari Ibu Inge juga. Nanti baru saya stop untuk tanya jawab. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu pembahasan contoh soal dari usaha dan energi dalam gerak menggelinding. Sebelum melihat pembahasan soal dari gerak menggelinding, kita akan membahas secara singkat rangkuman dari gerak menggelinding. Seperti telah disampaikan pada materi sebelumnya, gerak menggelinding dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama, gerak menggelinding sebagai gabungan dari rotasi dan kerasasi terhadap pusat pasak, seperti diilustrasikan pada gambar. Dalam hal ini, titik O adalah pusat rotasi. Yang kedua, gerak menggelinding dapat dipandang sebagai rotasi murni terhadap titik yang relatif diam terhadap tanah. Seperti diilustrasikan pada gambar, rotasi murni yang dimaksud adalah terhadap titik P yang diam terhadap tanah. Energi dari gerak menggelinding adalah jumlahan dari energi kinetik rotasi terhadap pusat pasak dan energi dari gerak langsasi. Untuk contoh sebuah benda yang menggelinding dari permukaan sebuah bidang miring, kita akan melihat animasi berikut yang menunjukkan dua buah silinder yang menggelinding, di mana silinder yang pertama adalah silinder berongga, sedangkan silinder yang kedua adalah silinder kejal. Untuk contoh soal dari sebuah benda yang menggelinding dari permukaan sebuah bidang miring, tinjau soal peti pada gambar. Pertanyaannya adalah, tentukan kecepatan pusat masa setelah benda meneruni ketinggian H. Kita tinjau gaya-gaya yang mengerja pada benda, yaitu gaya gravitasi dan gaya normal. Gaya gravitasi bersifat konservatif, sedangkan gaya normal tidak melakukan usaha. Dengan demikian, kita dapat memperlakukan hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan persoalan ini, di mana energi keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Energi terdiri dari energi potensial gravitasi, energi kinetik rotasi terhadap pusat masa, dan energi kinetik translasi. Dengan asumsi benda bergerak dari keadaan diam dan ketigian akhir benda adalah 0, maka persamaan energi sebelumnya dapat diseranakan dengan mengambil nilai kecepatan sudut awal dan kecepatan translasi awal adalah 0. Untuk benda titik yang tidak mengalami translasi, maka persamaan energi tersebut dapat diseranakan menjadi seperti ini. Sehingga kecepatan pusat masa benda dapat diperoleh dalam hubungannya dengan ketinggian awal benda. Untuk benda selain benda titik yang dapat mengalami, maka persamaan energi tersebut dapat dituliskan seperti berikut. Baik. Maaf, kenapa ya? Gambarnya kurang jelas, Pak. Jadi nge-blur, kan? Blur, ya? Iya. Seperti yang waktu itu, ya? Iya, Pak. Oke, saya coba pakai video yang dari saya, ya. Oke, Pak. Coba. Apakah memang internet saya sangat buruk? Saya siapkan yang dari saya dulu, nanti supaya tidak pakai internet ganda. saya sudah download terlebih dahulu, ya. Oke. Baik. Kalau yang tampilan sekarang, tulisannya jelas atau enggak? Halo? Belum muncul, Pak. Sudah muncul. Oh, sudah, Pak. Sudah lebih jelas, Pak. Yang ini jelas? Jelas, Pak. Ini saya pakai yang saya sudah sediakan download-nya. Coba kita ulangi sedikit, jadi mundur sedikit, ya. Sedangkan gaya normal tidak melakukan usaha. Dengan demikian, kita dapat memperlakukan hukum kekala energi. Gimana? Apakah lebih baik dari tadi kualitasnya? Lebih baik, Pak. Cukup terbaca, ya? Cukup, Pak. Cukup terbaca, ya. Suaranya juga oke? Oke, Pak. Oke, ya. Menyelesaikan persoalan ini. Dimana energi keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Kalau gitu, saya ulangi dari sedikit awalnya. Ini tentang latihan soalnya, ya. Maaf. Oke. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu pembahasan contoh soal dari usaha dan energi dalam gerak mendinding. Sebelum melihat pembahasan soal dari gerak menggelinding, kita akan membahas secara singkat rangkuman dari gerak menggelinding. Seperti telah disampaikan pada materi sebelumnya, gerak menggelinding dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama, gerak menggelinding sebagai gabungan dari rotasi dan transaksi terhadap pusat pasak, seperti diilustrasikan pada gambar. Dalam hal ini, titik O adalah pusat rotasi. Yang kedua, gerak menggelinding dapat dipandang sebagai rotasi murni terhadap titik yang relatif diam terhadap tanah. Seperti diilustrasikan pada gambar, rotasi murni yang dimaksud adalah terhadap titik P yang diam terhadap tanah. Energi dari gerak menggelinding adalah jumlahan dari energi kinetik rotasi terhadap pusat pasak dan energi dari gerak transaksi. Untuk contoh sebuah benda yang menggelinding dari permukaan sebuah bidang miring, kita akan melihat animasi berikut yang menunjukkan dua buah silinder yang menggelinding, di mana silinder yang pertama adalah silinder berongga, sedangkan silinder yang kedua adalah silinder bejal. Untuk contoh soal dari sebuah benda yang menggelinding dari permukaan sebuah bidang miring, tinjau soal seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah tentukan kecepatan pusat masa setelah benda meneruni ketinggian H. Kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda, yaitu gaya gravitasi dan gaya normal. Gaya gravitasi bersifat konservatif, sedangkan gaya normal tidak melakukan usaha. Dengan demikian, kita dapat memperlakukan hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan persoalan ini, di mana energi keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Energi terdiri dari energi potensial gravitasi, energi kinetik rotasi terhadap pusat masa, dan energi kinetik translasi. Dengan asumsi benda bergerak dari keadaan diam, dan ketinggian akhir benda adalah 0, maka persamaan energi sebelumnya dapat diseranakan dengan mengambil nilai kecepatan sudut awal dan kecepatan translasi awal adalah 0. Untuk benda titik yang tidak mengalami translasi, maka persamaan energi tersebut dapat diseranakan menjadi seperti ini. Sehingga kecepatan pusat masa benda dapat diperoleh dalam hubungannya dengan ketinggian wala benda. Seringkali banyak guru-guru SMA, dan mungkin adik-adik Juanta di Bimbel, yang mengajarkan untuk menghafalkan sejauh rumus ini. BPM akar 2GH. Jadi hati-hati, sebenarnya menghafalkan tidak ada salahnya, tapi kalau adik-adik menghafal, harus ingat juga peristiwanya. Jadi bagaimana rumus ini digunakan, pada peristiwa apa dia digunakan. Jadi jangan hanya sembarang menghafal, karena akan ada kasus di mana peristiwanya berbeda, sehingga kalau rumus ini diterapkan begitu saja, keliru. Jadi ada yang akar 2GH, ada akar 5GH, dan sebagainya. Tolong diingat, jangan hanya rumusnya saja, tapi untuk apa, dalam konteks peristiwa apa itu terjadi. Jadi tidak hanya penuh menghafal, tetapi ada pengertian terutama kapan itu digunakan, dan kapan itu tidak boleh digunakan. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk benda selain benda titik yang dapat mengalami rotasi, maka persamaan energi tersebut dapat dituliskan seperti berikut. Dengan mengambil hubungan antara kecepatan rotasi dan kecepatan tangensial benda, maka persamaan energi tersebut dapat diserenakan, sehingga kecepatan tangensial benda dapat diperoleh dalam hubungannya dengan ketinggian benda, momen energi pusat masa benda, masa benda, dan jari-jari benda. Baik, jadi kita lihat sebaiknya yang, baik yang kiri maupun yang kanan, itu kalaupun mau dihafalkan, tahu dari mana itu berasal, dari rumus hukum kekekalan energi. Sehingga kalau benda titik, jadinya cukup sederhana seperti ini. Kalau dia bendanya tidak benda titik, maka pertama-tama kita akan mirip ya. Akarnya sama, 2GH-nya ada, seolah-olah hanya suku kedua dari penyebutnya, penyebut ya, itu yang menjadi 0. Perhatikan kalau IPM-nya itu sama dengan 0, maka kanan sama dengan kiri. 1 plus 0 mulai dihilangkan, berarti kira-kira sama dengan 2GH. Kapan itu terjadi? Ketika IPM-nya itu 0, yaitu inersia dari benda yang kita punya terhadap, momen inersia dari benda yang kita punya terhadap titik pusat, masanya adalah 0. Begitu IPM ini 0, suku kedua 0, di bawahnya yang 1, 2GH per satu adalah 1, kiri sama dengan kanan. Jadi yang membedakan benda, titik dan bukan titik, adalah suku ini. Sekali lagi, seperti tadi saya katakan, saya punya dua kemungkinan. Pertama, saya menghafalkan saja begini, tapi sebenarnya, pada baiknya juga kita mengerti ini dari mana berasal. Karena secara kalkulus, matematik, nggak terlalu susah begitu ya. MGH-nya berasal dari sana, ini berasal dari ruas sebelah kanannya, karena hanya 0 di sini, bisa makan, keluarin. Rumus ini juga akan menunjukkan, apakah rumus ini yang kanan ini, omega sebenarnya dengan VPM per R, indikator, atau mengartikan, punya artifisis apakah ini? Oke, semenangan omega R, atau omega sebenarnya VPM per R, itu, kapan saya boleh pakai rumus ini? Halo? Apakah dia berlaku kapan saja, di mana saja? Tidak ada yang menjawab? Tidak, Pak. Tidak berlaku untuk semua keadaan, Pak. Oke. Apa syaratnya supaya dia berlaku? Kecepatan awal dan tinggian awal dan 0, Pak. Kecepatan sudutnya juga awal dan 0. Bukan. Bukan itu. Sorry, siapa yang menjawab, nih? NIM-nya, tolong. 368, Fadlu, Pak. 368. Terima kasih sudah menjawab, tapi bukan jawabannya. Apa syarat omega sama dengan VPM per R, atau VPM sama dengan omega kali R? Syarat apa itu? Jika mengalami rotasi, Pak. Kenapa? Jika mengalami gerak rotasi. Jika mengalami gerak rotasi. Sembarang rotasi, atau rotasi yang bagaimana? Tidak semua gerak rotasi mewakili itu. Kalau tidak rotasi, pasti tidak ada rumus itu. Tapi kalaupun dia berotasi, belum tentu rumus itu berlaku. Apa syarat supaya dia pasti berlaku? Yang dari titik pusat masa, bukan, Pak? Mengarah ke titik pusat masa. Bukan. Gerak rotasi bertranslasi, Pak. Kenapa? Gerak rotasi bertranslasi, Pak. Maaf. Bisa lebih keras dan lebih perlahan ngomongin, tapi lebih keras suaranya kurang dengar, Pak. Gerak rotasi bertranslasi, Pak. Gerak rotasi bertranslasi. Oke, ada translasi, betul. Ada rotasi. Apa syaratnya supaya ini berlaku? Berlaku sebentar benda tegar, Pak. Kenapa? Pasti, kalau benda tegar tidak akan. Tapi benda tegar yang bergerak, ada rotasinya, ada translasinya, masih harus memenuhi syarat tersebut, supaya rumus ini bisa digunakan. Trampaslip, Pak. Betul. Ini berlaku. Siapa yang menjawab tadi? Yang bilang trampaslip, siapa? Trampaslip, Pak. Tiga berapa? Trampaslip, Pak. Trampaslip, Pak. Oh, yang terakhir, ya. Oh, Raihan, ya. Oke, terima kasih, Raihan. Tolong diingat, ya. Bahwa rumus ini, kan kalau adik-adik bikin tabel kiri-kanan, rumus ini adanya di tengah, ya. Menjembatani translasi dengan rotasi. Dan kapan dia boleh digunakan jika ada pernyataan bahwa gerak rotasi terjadi tanpa slip. Sebab kalau rotasinya disertai slip, apakah slipnya 100% atau 50%, maka rumus ini tidak berlaku. walaupun translasi ada, rotasi ada, tapi dia tidak berlaku. Karena omeganya tidak memenuhi persamaan ini. Omeganya ada, VPMnya ada, tapi tidak memenuhi persamaan ini. Kenapa? Karena dia slip sebagian. Jadi sambil tuh, translasinya ada, rotasinya ada, tapi dia tidak benar-benar sempurna. Tidak slip. Jika dan hanya jika rotasi terjadi tanpa slip, baru rumus ini bisa dipakai. Nah, ini yang saya katakan tadi, adik-adik tanpa sadar punya kecenderungan menghafalkan semua rumus, tapi lupa apa syarat supaya rumus itu berlaku dan bisa digunakan. Dalam kasus seperti apa, itu bisa digunakan. Saya kira, saya pernah cerita ya, ada seorang mahasiswa semester 3 atau 4 menjawab setengah kilogram tembaga volumenya 9.600 meter kubik. 240 buah peti kemas yang paling besar ukurannya. Kenapa? Selidik punya selidik, ternyata dia pakai rumus PVNRT, padahal itu adalah tugas ideal. Untuk gas, gas pun yang khusus, gas ideal. Untuk tembaga pasti tidak berlaku. Tapi karena hanya punya sekumpulan rumus dan tidak tahu kapan itu digunakan, apa syaratnya, hanya mencoba-coba berspekulasi, memasukkan angka atau notasi ke dalam rumus, hasilnya bisa mengejutkan. Jadi operasi-operasi ini sama sekali tidak sulit, cukup sederhana, tetapi harus diperhatikan apa syarat yang ditempuh di sini untuk itu operasi itu bisa berlangsung. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan melihat contoh aplikasi dari formulasi kecepatan pusat masa benda yang telah diperoleh sebelumnya. Yang pertama, untuk benda berbentuk disk dengan momen inersia terhadap pusat masa benda adalah setengah mR kuadrat, maka kecepatan pusat masa benda dapat diperoleh, yaitu hasilnya adalah akar 4 per 3 GH. Sedangkan untuk benda berbentuk cincin dengan momen inersia terhadap pusat masa benda adalah mR kuadrat, maka kecepatan pusat masa benda adalah akar GH. Dari kedua contoh ini dapat terlihat bahwa kecepatan pusat masa benda di bagian bawah dari bidang miring tidak bergantung pada masa atau ukuran radial benda, tetapi hanya bergantung pada percepatan gravitasi dan ketinggian awal benda. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, satu kesimpulan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Rumus-rumus seperti ini, kalau adik-adik kumpulkan, lalu dihafalkan, mungkin bisa, tetapi waktu digunakan, pusing. Kapan rumus ini dipakai? Ini kan untuk kasus-khusus. Kalau dia cakram, cakram itu berarti pipih ya, lingkaran pipih begitu. Kebalnya dapat diabaikan. Sedangkan ini adalah cincin. Cincin, beda-beda. Nah, jadi, kalau setiap rumus adik-adik hafalkan, itu rasanya akan ada, pertama, yang memorinya cepat penuh ya, dan yang kedua, kadang-kadang cukup besar kemungkinannya kita lupa bahwa rumus ini untuk apa ya. Jadi, karena itu, kalau adik-adik mau menghafal, kalaupun adik-adik mau menghafal, tolong dipilih kira-kira mana yang strategis untuk dihafalkan, misalkan yang ini. Tapi, sekali lagi, ini pun kalau diturunkan kan tidak terlalu sulit, tidak terlalu panjang. Tidak ada integral, tidak ada apa. Jadi, saya menyarankan, kalau mau menghafal, sebenarnya yang atas ini. Karena ini kan, energi total. Energi mekanik total sebelum, sama dengan energi mekanik total setelah. Atau awal dan akhir. Inisial dan final. Dari yang pertama, banyak nolnya, yang kedua, tidak ada yang dicoret. Dan kalau benda titik, langsung. Baik yang ini, bisa diperoleh dari sini. Baik yang ini, bisa diperoleh dari yang sama. Karena itu, sebenarnya lebih strategis kalau kita menghafalkan rumus yang ini. Yang baris kedua. Barisan baris keduanya. Itu pun sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Yang bisa dihafalkan adalah sebenarnya prinsipnya. Energi mekanik total. awal sama dengan energi mekanik total akhir. Lalu ininya diturunkan. Dari pernyataan tersebut. Jadi biasanya ada patokan begitu ya, bahwa semakin adik-adik bergantung pada hafalan, kerjanya makin cepat, tapi sekali lupa, sulit mendapatkan pertolongan. Sebaliknya, ketika adik-adik biasa menurunkan, seandainya pun lupa, bisa ingat hal yang lebih dasar, diturunkan ulang. Tentu saja yang paling baik adalah ketika dua-duanya. Rumusnya hafal, tapi juga menurunkannya bisa. Itu yang terbaik. Dan saya pikir, itu tantangan atau tugas untuk adik-adik dalam menghadapi ujiannya. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan, adik-adik? Nah, kalau tidak ada, saya akan bertanya. Saya akan bertanya. Saya coba share screen lagi, karena tidak ada adik-adik yang bertanya. Oke, waktu Ibu ingat tunjukkan gambar ini tadi, Oke, kita lihat ya dari sini ya. Pertama adalah silinder berongga, sedangkan silinder yang kedua adalah silinder pejal. Oke, nah, ada satu yang bisa ditanyakan di sana. Yang satu adalah silinder seperti pipa, yang satu adalah silinder yang pejal, masif, yang tidak ada rongga. Nah, pertanyaannya. Nah, dari peragaan ini tadi, sorry, dari peragaan ini tadi, kita lihat bahwa yang masif, yang berupa batang padat, itu menggelindingnya lebih cepat. Nah, adik-adik, dengan rumus-rumus yang ada, harusnya adik-adik bisa menjelaskan. Memang tipe soal seperti ini tentu tidak akan keluar di ujian, tapi untuk mengecek pengertian adik-adik tentang masalah ini, tidak ada salahnya, kalau adik-adik berarti, kenapa? Apakah ini gambarnya benar atau cuma ilustrasi-ilustrasi menggelinding saja begitu? Atau memang benar? Yang pipa, akhir-akhirnya, sampainya di kaki lereng, bidang miring, lebih lambat ketimbang yang masif begitu. Jadi, setelah adik-adik mengerti, mendapatkan rumus-rumus yang adik-adik hafalkan atau bagaimana cara mengingatnya, masih ada penerapannya, pertanyaan penerapannya, kenapa? Kenapa yang peragaannya yang dilakukan, animasi ini, menunjukkan tidak bergerak bersama-sama. Sebaliknya, yang tadi Ibu Inge katakan pada kesimpulan akhir, hanya bergantung pada gravitasi saja. Benar kan? Nah, coba tolong itu di dan ketinggian awal benda. Terima kasih atas perhatian. Masa atau ukuran radial benda dari bidang miring tidak bergantung pada masa atau ukuran radial benda, tetapi hanya bergantung pada percepatan gravitasi dan ketinggian awal. Jadi, harusnya kesimpulan ini tidak bertabrakan dengan peragaan tadi, peragaan yang menggelinding itu tadi. Nah, saya pernah ceritakan, saya kira, di LFD, di LFD ada alat, persalahan, alat praktikum kita menggunakan prinsip seperti itu. Jadi, yang digelindingkan itu, kalau tidak salah, ada silinder pejal pada silinder beronggah seperti pipa dan bola. Bola pejal, ya segala sesuatu yang bisa menggelinding. Jadi, rumusnya bisa di uji cobakan pada peristiwa tersebut. Sebenarnya, adik-adik bisa menghitung juga berapa persen energi yang berubah menjadi kinetik rotasi, berapa persen yang berubah menjadi kinetik translasi. Oke. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba lihat video yang terakhir dari seri ini. salah, maaf. nanti gambarnya jelas. Sorry, saya stop dulu. Saya pendui adik dia. Saya salah, maaf. Sebaiknya saya gunakan yang saya sudah download-nya. Supaya lebih stabil gambarnya di tempat adik-adik. selamat menikmati. Juga pelansorannya. Saya Irfan Dwi Aditya. Kali ini di materi mengenai Benda Tegar Gerak Kautasi Omenersiatur Residen Statika Benda Tegar pada bagian Momentum Angular dan Hukum Kekekalan Momentum Angular. Oke. Pak Irfan enggak banyak cerita ya. Jadi saya coba dia hanya menyajikan gambar. Intinya adalah intinya adalah benda yang memiliki momentum linear dilihat dari titik yang lain, titik A, yang tidak berimpat, tidak berimpit dengan titik pusat masanya si benda tersebut, maka benda tersebut akan memiliki apa yang disebut momentum angular atau momentum sudut. Dengan kata lain saya bisa katakan kalau saya punya P momentum linear secara umum saya pasti punya L asalkan apa? Asalkan saya berdiri di luar dari benda tersebut. Baik. Nah, mungkin biasanya biasanya saya kalau di kelas onsite agak kesulitan dalam kelas online seperti ini. Biasanya yang saya lakukan adalah kalau saya di kelas onsite saya katakan suatu benda bergerak lurus di satu bidang datar bergerak lurus. Nah, pertanyaannya apakah benda ini memiliki momentum linear? Dia bergerak ada rel yang lurus dia bergerak bisa dipercepat bisa konsan paling sederhana konsan. Pertanyaannya apakah ketika melakukan dia punya momentum linear atau tidak? Siapa yang mau jawab? Bilalos ada? Bilalos ada? ada, Pak. Oke, Bilalos. Kalau Anda lihat yang saya peragakan tadi ada satu benda meluncur di rel geraknya lurus bisa GLB bisa GLBB. Pertanyaan saya apakah dia punya momentum linear? Punya atau tidak? Ya, Bilalos? Punya. Punya. Betul? Punya. Pertanyaan saya yang kedua sekarang dan yang itu tadi jawabannya pasti ya. Mas Asi enggak tahu. Pertanyaan sekarang lebih sulit. Dia bergerak garis lurus apakah dia punya momentum sudut atau tidak? Apakah dia punya L atau tidak? P punya. Benar. Sekarang pertanyaan saya apakah dia punya L besar faktor? Ya atau tidak? Punya atau tidak punya? Silahkan. Dilalos. Punya sih kayaknya. Punya. Karena sudah lihat slide-nya. Oke. Jawabnya adalah punya. Jadi, ini yang seringkali konsep yang salah yang saya coba perbaiki. Berkali-kali kita berpikir kalau benda itu bergerak lurus, dia tidak punya momentum sudut, hanya punya momentum linear. Ternyata jawabnya adalah punya. Jadi betul yang Bilalos bilang punya. Cuma saya tidak tahu Bilalos bilang punya. Karena apa? Karena masa sih enggak tahu karena sudah lihat slide-nya tadi ada. Kapan? Kapan benda yang bergerak lurus ini tidak punya momentum sudut? Kalau momentum linear, pasti dia punya. kapan dia tidak punya momentum sudut? Adalah kalau pengamatnya berada pas di depan artinya dia menuju mata saya atau dia bergerak menjauhi saya. Jika dan hanya jika saya berada di depan atau di belakang benda itu atau kemungkinan lain saya duduk di atasnya tapi kalau duduk di atasnya momentum linear pun dia tidak punya karena V-nya 0 kan saya diam relatif disini. Jadi hanya saya berada jika dan hanya jika saya berada tepat di depannya atau di belakang maka dia tidak punya momentum sudut. Lain daripada itu misalkan dia bergeraknya disini mata saya disini maka dia punya momentum sudut. nah ini hal yang perlu dibereskan karena biasanya adalah pertanyaannya gini kalau tanpa sadar tanpa sadar saya ambil saya sebentar ya oke saya ambil satu barang tanpa sadar kita berpikir bahwa kalau benda ini berputar baru dia punya momentum sudut sedangkan kalau dia hanya berjalan lurus seperti itu tidak nah ini satu yang perlu diperbaiki kalau dia seperti itu benda putihnya ini memang dia punya momentum sudut tetapi kalaupun dia bergerak lurus dia punya momentum sudut juga karena momentum sudut ini tergantung dari posisi pengamat untuk orang-orang yang berada pas sepanjang garis itu apakah di belakang benda menjauhi atau di depan bendanya akan menabrak maka tidak ada momentum sudut hanya ada momentum linier tetapi lain daripada itu orang-orang yang berada di luar garis maka mereka akan melihat benda ini punya momentum sudut jadi bukan hanya benda yang bergerak melingkar seperti ini yang punya momentum sudut benda yang bergerak lurus pun punya momentum sudut asalkan atau menurut orang yang berdiri tidak tepat tidak berdiri tepat pada rel atau garis kerja garis gerak benda tersebut kalau benda yang bergerak lurus saja di depan saya ternyata punya momentum sudut di samping momentum linier apalagi kalau bendanya meliuk-liuk pasti dia punya momentum sudut saya punya satu terus terang saya juga sudah mulai mengajar masih tidak terpikir bahwa benda yang bergerak lurus itu ternyata punya momentum sudut sampai satu kali saya membuat persiapan saya baca satu buku kalau adik-adik baca di pengantar momentum sudut untuk pengantar untuk topik momentum sudut yang ada di holiday buku kita holiday satu kali saya membuat persiapan saya kaget dengan pertanyaan loh kok ada momentum sudut waktu saya pikir-pikir ya pasti benar ya masa holiday salah jadi jawaban bilalos tadi itu benar halidejo mengatakan demikian karena itu saya menyadari ini sulit untuk mengkomunikasinya dengan mahasiswa saya punya akhirnya satu ilustrasi yang cukup sederhana kalau adik-adik berdiri di pinggir jalan jalan raya di pinggir jalan tol misalnya atau jalan apalah lalu adik-adik jalan itu lurus lalu adik-adik lihat mobil yang melintas kira-kira adik-adik perlu nengok gak untuk mengikuti gerak mobil tersebut perlu menoleh gak iya pak kalau adik-adik perlu menoleh atau melirik seperti dia kalau menoleh lehernya kalau melirik matanya begitu ya nah itu menandakan adanya momentum sudut sebab kalau benda ini menuju saya saya kan untuk bisa melihat terus benda ini ini kan tidak perlu menoleh atau benda ini menjauhi saya tapi kalau dia seperti ini jalan ya maka kan saya harus menoleh entah matanya melirik pada prinsipnya menoleh itu menandakan adanya momentum sudut walaupun geraknya benda ini sendiri bergeraknya lurus tapi karena pengamat saya disini untuk saya mengikuti gerak sudut harus ada bagian tubuh saya yang berotasi entah lehernya atau matanya itu pertanda bahwa dalam peristiwa ini ada peran momentum sudut itu satu cara cara saya menjelaskan kepada siswa karena kalau saya saja sempat tanda petik terperosok beberapa tahun mengingat kayaknya itu tidak ada momentum sudut baru ada kalau gerak bendanya seperti ini kalau gerak bendanya lurus pada rel yang lurus tidak ada karena saya memahami kalau gurunya saja bisa salah ngerti sekian tahun apalagi siswanya jadi saya cari contoh yang kira-kira mudah diingat contohnya jalan raya meskipun jalannya lurus mobilnya bergerak dengan V konstan saya tetap perlu menoleh entah di leher atau di mata untuk mengikuti nah itu adalah pertanda bahwa benda tersebut terhadap saya kali lagi terhadap saya punya besaran momentum sudut nah berapa besarnya itu baru dibahas oleh gambar Pak Irfan tadi cepetan saya kembali kita pindah kursor jadi apakah benda M ini benda M ada satu benda bermasa M bergerak dia punya P ada M P M kali V pertanyaan apakah dia punya momentum angular atau momentum sudut ya karena pengamatnya di titik A yang tidak berimpit di titik O tidak terletak di sepanjang garis faktor ini merah dan biru maka dia punya momentum sudut ini seperti yang saya berdiri di sisi jalan kalau ada mobil lewat otot matanya membuat dia menoleng itu pertanda bahwa saya punya nah disini Pak Irfan sudah menggunakan faktor L sama dengan R cross P ingat ini kurang lebih tidak sama satuannya tapi setara atau sepadan juga dengan O faktor sama dengan R cross gaya F sama bukan kalau kita uraikan L faktor L nya itu R sama P berdua mengandung M maka LA nya itu bisa saya katakan sebagai M P R tapi karena ada cross vektor vektor cross ada sin besarnya vektor RA dikali besarnya vektor sin sudut keduanya itu bisa saja R nya saya ganti dengan R sorry R yang tegak lurus terhadap A artinya apa ini ada titik A R nya itu kalau R nya seperti ini maka RA nya itu adalah yang dari titik A ini tolong ini diperpanjang titiknya 1, 2, 3 nah jarak dari titik A ke jarak terpendek dari titik A ke garis tersebut itu adalah R tegak lurus A tepatnya tentu saja kalau ini R itu P maka dia memenuhi ini itu R P besarnya R besarnya P sinus dari sudut antara keduanya sudut antara keduanya disini adalah theta oke jadi momentum angular sudah ada sekali lagi ini masuk di dalam tabel yang saya minta adik-adik buat masuknya tentu di sisi atau di kolom rotasi padanan di sebelah kanannya adalah di sebelah kanannya sorry di kolom yang translasinya kanan atau kira adalah M sama dengan M kali V sedangkan di sisi kolom yang rotasinya L vektor sama dengan M R A cross V jadi jadi kalau tidak ada V tidak ada L A tidak ada R tidak ada L A juga itu sebabnya saya katakan kalau saya taruh mata saya pas di depan realnya tadi maka dia hanya punya momentum linear saja tidak punya momentum sudut tapi kalau saya tidak berada pada garis kerja sistem tersebut maka saya akan melihat oh sistem ini punya momentum sudut dan besarnya seperti ini oke kita lanjutkan ini masih 8 menit cukup banyak waktunya selanjutnya kita bahas mengenai torsi apa itu torsi untuk mengetahui penjelasan mengenai torsi kita perhatikan penjelasan berikut misalkan kita memiliki titik acuan A disini yang pada awalnya benda M ini bergerak dengan dan kecepatan V pada waktu awal T sama dengan 0 pada titik A maka momentum sudut awalnya dia pada titik tersebut pada T sama dengan 0 adalah 0 karena vektor kecepatannya berimpit dengan posisi karena tidak ada vektor posisi disitu vektor posisinya 0 maka momentum sudutnya adalah 0 nah sering berjalan hanya waktu benda tadi bergerak sehingga waktu T sama dengan T yang memiliki jarak atau vektor posisi RA maka momentum sudutnya berubah dari yang asalnya 0 menjadi di cross dengan P maka perubahan ini bisa kita tuliskan perubahan terhadap waktu dari momentum sudut LA adalah DRA per DT di cross dengan P ditambah RA di cross dengan DP per DT ini perlu diingat adik-adik sekalian kalau saya punya fungsi U V U dikali V misalnya L semenang U dikali V maka turunan L terhadap T adalah terhadap waktu yang satu U nya diturunkan V nya konstan ditambah dengan kebalikannya V nya diturunkan U nya konstan itu rumus diferensial bukan jadi hanya saja sekarang kita terapkan dalam vektor hati-hati ini Pak Irvan lupa pakai vektor disininya atau L nya dicetak tebal disini benar sudah dicetak tebal dikasih panah pula disini dua-duanya hilang panahnya kelupaan cetak tebalnya juga kelupaan ini ruas kirinya harus vektor ruas kanannya juga adalah vektor ditambah dengan vektor yang pertama adalah P nya tidak diapapakan R nya turunkan terhadap waktu yang satu adalah R nya diapapakan R nya tidak diapapakan P nya diturunkan terhadap waktu ini adalah aturan main dari kalau hulus jadi secara matematik mestinya tidak susah tapi tolong ini dikoreksi entah dibikin tebal cetak tebal atau dikasih tanda panah di atas ini sebenarnya notasi yang keliru kalau sudah cetak tebal tidak usah pakai panah kalau pakai panah jangan cetak tebal ini cetak tebal dua-duanya yang ini kelupaan diproses baik kita lanjutkan DRA per DT ini adalah kita bisa tuliskan sebagai vektor V dan DP per DT ini adalah gaya atau F kalau kita lihat pada bagian ini vektor T dikroskan dengan vektor P karena arahnya sama maka tolong dijawab ya kenapa ini sama dengan 0 karena dia berarti kan DR per DT adalah V tapi jangan lupa di dalam vektor P momentum ada V juga kalau memang seperti itu perkaliannya itu 0 kenapa? karena kalau P ini adalah vektor yang karena rumusnya M kali V maka P pasti searah dengan V vektor momentum searah dengan kecepatannya kalau dia dikroskan karena besarnya dikalikan besarnya kali sinus sudut antara keduanya karena barangnya itu-itu juga maka sinusnya adalah 0 tetanya adalah 0 sinus 0 adalah 0 maka suku ini menjadi 0 oke tapi suku keduanya kita lihat rimpit maka yang tersisa adalah bagian ini RA dikroskan dengan F maka saya bisa tuliskan seperti ini maka DL per DT atau perubahan untuk sudut terhadap waktu terhadap titik acuan A adalah RA cross F nah ini yang disebut dengan torsi maka kita bisa simpulkan bahwa bila ada perubahan momentum sudut maka akan ada torsi pun sebaliknya apabila ada torsi berarti disimpa lagi tolong L-nya pakai tanda vektor atau dicetak tebal kalau ruas kanannya vektor ruas kiri harus vektor tidak bisa tidak dan vektornya kita sebut sebagai tau nah saya ulangi bagaimana arah dari tau ini saya sudah jelaskan bagaimana arah dari tau ini silahkan dijawab saya tidak tanyakan sekarang tapi kalau adik-adik belum bisa menjawab itu berarti adik-adik sebenarnya melupakan apa yang saya sampaikan pada kuliah-kuliah yang lalu baik kita lanjutkan kali ini kita akan membahas mengenai benda pejal atau momentum anggunar benda pejal yang berputar terhadap sumbu tetap sebelumnya kita membahas mengenai benda titik kali ini kita akan membahas mengenai benda pejal dimana benda pejal ini memiliki distribusi masa yang homogen ya kali ini saya ambil saja cakram sebagai contoh cakram ini memiliki masa M dan jari-jari R terhadap titik pusatnya di titik C ini misalkan saya ambil bagian kecil bagian kecil masa sebut saja MI yang berjarak R titik pusat lalu cakram ini akan saya putar dengan ketipatan sudut omega sehingga bagian masa kecil ini MI ini memiliki faktor kecepatan VI dengan arah seperti ini tiga lurus terhadap faktor posisi R IC seperti ini kira-kira maka tiap bagian sebetulnya tiap bagian masa apabila si cakram ini saya bagi menjadi bagian masa kecil-kecil tiap bagian masanya akan ikut berputar juga sehingga kalau kita tinjau bagian masa kecil MI ini momentum sudutnya adalah LIC saya sebut saja LIC besarnya adalah MI VI RIC atau bisa saya tuliskan juga sebagai ini LIC adalah MI Omega RI C kuadrat atau untuk keseluruhan cakram terhadap pusatnya tadi maka kita tinggal menjumlahkan saja bagian-bagian kecil muatan pada cakram ini maka saya bisa tuliskan dia sebagai Omega somasi dari semua jumlah masa tadi atau MI RI C kuadrat nah bagian ini saya sebut sebagai momen inersia atau IC maka besarnya momentum sudut pada cakram bisa saya sebut sebagai Omega dikalikan dengan IC momentum angular suatu objek itu bergantung dari berapa besar kecepatan angular objek itu bergerak dan juga momen inersia objek itu nah kita bisa lihat salah satu aplikasi dari momentum angular tadi pada kehidupan sehari-hari adalah pada ice scatter kita lihat video berikut ya nah pada saat awal ice scatter ini bergerak dia bergerak dengan kecepatan yang lambat tapi saya jalan waktu dia menjadi lebih cepat saya bilang kembali seperti ini dia semakin cepat dengan ketika dia merentangkan tubuhnya dia bergerak lambat ketika dia menutup tangannya dan kakinya dia bergerak menjadi lebih cepat nah hal ini berkaitan dengan momen inersia yang dimiliki dari ice scatter ini penjelasan dari fenomena ice scatter tadi itu berkaitan dengan kekalan momentum angular dimana pada saat ice scatter tadi merentangkan tubuhnya dia bergerak kecepatan lambat maka saat merentangkan tubuh ini dia memiliki momen inersia kaki dan dia bergerak berputar dengan kecepatan angular omega sedangkan pada saat dia menutup tangan dan kakinya tadi momen inersia si ice scatter tadi berubah yaitu i aksen dimana dia memiliki kecepatan sudut omega aksen karena boleh saya tanya i sama i aksen mana yang lebih besar hello 40 siswa tidak ada yang coba jawab masih harus ditunjuk terus firda 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 jati wulan ada ada pak oke firda menurut firda antara i pada gambar ya sekarang i sama i aksen mana yang lebih besar firda menurut saya i aksen pak i aksen lebih besar ya oke ada lagi yang lain firda oke quintus arius 386 ada quintus ada hello tidak ada ya marans fathau ada oke marans menurut anda mana yang lebih besar i sama i aksen mana yang lebih besar i aksen pak i aksen boleh saya tahu alasannya kenapa karena melihat video yang tadi ya melihat video yang tadi kenapa karena melihat video yang tadi cuma pas yang i aksennya itu yang pasti bergerak dengan cepat jadi ya kayak momen innersnya jadi cepat juga oke yang anda lihat cepat itu i-nya atau omega-nya yang anda dapat ketika anda melihat oh muternya cepat itu apakah i-nya besar atau omega-nya besar apa ukuran apa artifisis dari omega eh sorry apa artifisis dari i baik firda maupun marans apa artifisis daripada inersia kenapa kenapa oke i i i awal yang lebih besar ini siapa firda ya iya pak kenapa firda alasannya karena karena agak putus mungkin suaranya atau memang anda gak bicara iya pak belum belum bicara karena kenapa karena lengan gaya lebih panjang pak ya jadi ingat yang namanya inersia saya tanya lagi sebentar firda kira-kira inersia itu narat apa artifis apa menggambarkan apa itu pak inersia itu kelembaman rotasi kelembaman terhadap gerak rotasi betul ya jadi kalau inersianya besar kira-kira dia gampang dibuat rotasi atau susah susah pak susah ya jadi kapan dia inersianya besar ada satu yang mengingat cara mengingat yang baik adik-adik yang namanya inersia benda apapun itu pasti adalah pasti sekian mr kuadrat nah sekiannya beda-beda kalau adik-adik lihat yang diberikan di buku-buku yang sudah ada di slide kita juga setiap yang namanya momen inersianya pasti bentuknya adalah sekian mr kuadrat nah sekiannya itu beda-beda kalau untuk balok seperti cakram seperti untuk bola seperti untuk tongkat dan sebagainya jadi jadi untuk mr kuadrat atau ml kuadrat pasti muncul kilogram meter kuadrat itu gak bisa gak muncul hanya berapa angka di depannya 1 per 12 1 per 3 1 per 4 7 per 8 dan sebagainya beda-beda tergantung apa bendanya bagaimana dan terhadap sumbu mana dia diputar cara mengingatnya oke jadi kalau R-nya besar ya peluangnya adalah I-nya besar karena M-nya sama orang masanya gak berubah dengan apa tentang tangan atau tutup tangan tapi I-nya berubah walaupun masanya tetap ketika tangan apa direntangkan maka masanya berubah nah jadi sekarang tergantung kalau saya mau dari keadaan diam saya mau membuat diri saya begitu rupa supaya saya berputar tentu saya pilih inersia yang lebih kecil atau besar lebih kecil jadi saya harus begini seperti gambar yang di kanan tapi kalau saya begini itu susah mutarnya kalaupun saya minta orang memutarkan tolong puterin saya orang yang mutarkannya lebih susah karena gak ada pegangan secara momen inersia betul dia lebih kecil lebih mudah berputar tapi memutarkannya lebih susah karena gak ada yang dipegang sebaliknya kalau saya rentang asap ini untuk mutarnya gampang tinggal ditarik tangannya kalau seperti ada tongkat ada engkol makin panjang engkolnya makin gampang geraknya tapi inersianya juga besar nah biasanya untuk pemula untuk pemula kalau si eye skaternya ini peseluncur S nya ini belum bisa ya baru belajar lah begitu ya dia disuruh rentangkan tangannya lalu pelatihnya kakinya suruh bertumpu begitu ya lalu pelatihnya pegang tangannya lalu diputer diputer atau dituntun biasanya dua tangan diputer begitu nah setelah dia berputar tutup tangannya nanti kelihatan mutarnya makin cepat jadi kenapa pertamanya direntangkan karena dari itu inersianya lebih besar tapi bagi si pelatihnya lebih gampang megangnya kan dia bisa megang dari jauh kan megang begitu ya nah setelah dia berputar suruh tutup maka putarannya semakin meninggi nah setelah untuk orang-orang yang sudah ahli saya tentu tidak bisa ya saya bukan ahlinya orang-orang yang sudah ahli berseluncur di atas es semua itu dia bisa lakukan sendiri jadi dia lari gini kalau lihat perlombaan es olimpiade musim dingin begitu ya dia lari lari lalu terus begitu dia tutup itu moternya bisa cepat sekali sama seperti orang main ayunan anak kecil yang main ayunan kalau dia masih belajar harus dibantu didorong dan tentu saja yang mendorongin pada saat yang tepat jangan dia lagi kenteng kesini didorong muntah ya si anaknya begitu ya atau bisa terpelanting kalau kita memilih masanya yang pas pas dia mendekati ayunannya kita setelah anak ini bertumbuh dewasa atau kita main ayunan kita gak usah ada yang dorongin kita dengan meluruskan kaki tekuk lurus tekuk pada saat yang tepat kita bisa membuat simpangannya bertambah jadi dengan gerakan kaki kita sendiri kita bisa membuat simpangannya lebih besar makin lama makin besar nah sama untuk penari atau pesuluncur es juga gitu kalau dia masih belajar dia harus dibantu diputar dengan kata lain dia dikasih torsi dari luar dari si pelatihnya karena itu torsi biarkan dia membesar sehingga diberi torsi yang sama diberi dorongan tertentu dia dapat sejumlah torsi dia mulai berputar ketika dia menutup putarannya makin cepat itu bedanya gambar kiri dengan gambar kanan ketika dia merentang sebenarnya inersianya besar omeganya kecil ketika dia menutup maka inersianya mengecil maka omeganya membesar jadi di ruas kiri kanan ini berlaku I kali omega sama dengan konsan nah I kali omega itu tidak lain setara di dunia translasinya mirip dengan M kali V hanya saja disana disebutnya momentum linear disini momentum sudut kalau mau aman pakai vektor kalau enggak kita hanya menghitung besarnya momentum sudut karena arahnya kita sudah tahu diurusi terpisah baik jadi ini sebenarnya tentu yang kita tuju adalah judulnya ini yaitu hukum kekekalan momentum sudut kalau saya singkat HKMS ada HKML HKMS HKM dan sebagainya yaitu cara saya menghafal adik-adik mau ikut boleh saya lanjutkan ya kita bisa anggap tidak ada gesekan atau tidak ada gaya luar yang berpengaruh pada saat skater tadi bergerak melingkar maka disitu akan berlaku yang dinamakan adalah momentum angular yaitu dimana momentum angular awal akan sama dengan momentum angular akhir yaitu I omega akan sama dengan I aksen omega aksen sehingga saat I nya dimana I lebih besar dari I aksen akibatnya karena momentum inersia awalnya lebih besar daripada momentum inersia akhirnya atau saat dia melipat kaki dan tangannya akibatnya momentum inersianya menjadi lebih kecil akibatnya kecepatan angularnya akan menjadi lebih besar atau dia bergerak dengan kecepatan angular yang lebih cepat seperti itu berikut sekian penjelasan dari saya terima kasih sampai jadi penjelasannya tadi yang Firda jawab akhirnya benar akhirnya benar dikoreksi kita berurusan dengan hukum kekekalan momentum sudut jadi benda yang berputar kalau inersianya diperkecil omega-nya diperbesar dan itu berkebalikan kalau dia sudah muter cepat biar tangan-tangannya otomatis jadi lambat lagi jadi sebenarnya ketika si pelatihnya si pelatihnya ini mau memberikan dorongan paling menguntungkan dari sisi momen inersinya paling menguntungkan ketika tangannya menutup karena momen inersinya kecil maka diputar gampang tapi memutarkan benda yang tidak lebar kan susah secara teknis lebih susah secara fisis secara fisika momen inersinya lebih kecil dia lebih mudah diputar tapi kita tahu memutarkan benda yang kurus dengan memutarkan benda yang lebih gemuk terutama yang ada tangannya itu nyantelnya mudah mudah ada bagian yang dipegang sementara kalau kurus susah susah mencari bagian untuk dipegang jadi hal ini sudah diperaktikan dengan mahir sekali oleh para entah ski es ataupun para pesuluncur para balerina di es nari di salju itu juga menggunakan dan mereka bisa berputar cepat sekali dan sudah terlatih kalau saya berputar seperti itu mata saya kalau saya bisa pusing bisa muntah mereka bisa tinggal membesarkan mengecilkan rentangannya bagaimana dengan benda yang ditempatkan di ujung sini jadi waktu saya tingkat 1 itu ada percobaannya ini gak susah sebenarnya ada satu kursi yang bisa berputar jadi kursi ditaruh di atas apa namanya landasan yang ada porosnya landasannya taruh di lantai tapi porosnya itu ditaruh kursi dan bisa menekan ke bawah bisa berputar bebas jadi seorang mahasiswa didudukan di depan lalu dosen pegang tangannya lalu diajak diputar pelan saja begitu gak usah cepat-cepat lalu dia tutup tangannya dia mutarnya makin cepat seperti ini nah percobaan kedua si mahasiswa ini disuruh pegang barbel atau barbel ya untuk angkat supaya memperbesar trisep-risep nah dia yang pegang barbel ketika diputarkan kecepatannya kira-kira sama dengan yang tadi tapi karena I-nya lebih besar kenapa? karena di ujung tangan ada M yang besar jadi inersinya pasti besar maka ketika dia disuruh menutup maka pertambahan omeganya itu jauh lebih kentara karena I-nya besar ketika I-nya mengecil I yang besar mengecil yang besar sudah terlanjur besar itu ketika momen inersianya mengecil omeganya menjadi lebih besar meningkat secara drastis begitu ya nah sayang percobaannya sekarang kita tidak bisa sudah beberapa tahun kursinya rusak tidak dilakukan lagi apalagi sekarang kita kuliah online waktu kuliah sebenarnya untuk kuliah on-site tidak terlalu susah juga bisa diperagakan baik saya akhiri share screennya nah jadi kita sudah melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekitar kita sebenarnya ada dasar fisikanya terutama menyangkut porsi libra kalau saya punya timbangan harusnya di tengah tapi berat ke kiri atau berat ke kanan itu adalah prinsip torsi sebenarnya baik nah apakah ada pertanyaan adik-adik untuk materi gerak menggelinding ini saya rasa kita sebaiknya lihat SAP kita ya maaf SAP kita saya saya sebentar saya panggil dulu oke nah kita lihat bab yang ke delapan saya share screen lagi ini bagian terakhir ini ya baik kita lihat minggu depan kita masuk di sini dinamika rotasi sisi meda tegar dan gerak menggelinding jadi kita sudah lakukan semuanya tentu saja yang dipakai adalah gerak menggelinding yang bisa dipersoalkan untuk hitungan adalah gerak menggelinding yang tanpa slip kalau rotasi saja oke translasi saja oke 100% tapi kalau translasi bukan rotasi kalau rotasi bukan translasi karena menggelinding itu melibatkan keduanya maka harus ada rotasi dan harus ada translasi dan kalau memang supaya bisa dihitung menggelinding itu harus tanpa slip karena begitu ada slip atau tidak diberitahu tidak dijamin bahwa gerak menggelindingnya itu tanpa slip maka rumus yang terkenal itu V sama dengan omega dikali R atau omega sama dengan V dikali R tidak boleh digunakan rumus itu hanya berlaku jikalau gerak translasinya sangat harmonis dengan gerak rotasinya yaitu tidak ada rotasi tanpa translasi dan translasi tanpa rotasi yang ada adalah keduanya sinkron keliling dari lingkaran itu bergerak sama tepat sama dengan panjangnya pergeserannya sama dengan pergeseran titik pusat masanya itulah yang dikatakan gerak menggelinding tanpa slip tanpa keterangan itu maka kita tidak berhak menggunakan V sama dengan omega kali R baik saya ingatkan sekali lagi untuk adik-adik yang belum membuat tabel dua kolom itu saya tidak bisa memaksakan tapi untuk memudahkan adik-adik ada baiknya cukup dibuat sebelum terlambat nah kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri pertemuan hari ini jangan lupa nanti try outnya itu jam 4 jangan apa mencoba loginnya jam 4 kurang 1 menit atau kurang 2 menit apalagi sebelumnya belum pernah login itu akan sama saja mendatangkan menanti masalah datangnya masalah coba sekarang siapa tadi yang belum itu Umi dan teman-teman silahkan coba sekarang sempat habis kuliah ini dan kalau belum berhasil bisa tanya teman yang sudah berhasil gimana kalau masih belum berhasil coba kontak link yang diberikan tadi supaya dicari jalan keluarnya baik apakah ada pertanyaan baik kalau tidak ada saya akhiri sampai disini kita akan bertemu lagi Senin dengan topik yang baru sambil tentu kita mendekati persiapan UTS sampai hari ini UTSnya tetap tanggal 23 tidak ada perubahan baik terima kasih adik-adik sekalian selamat melakukan aktivitas selanjutnya dan jaga kondisi dan Tuhan memberkati terima kasih selamat terima kasih Terima kasih.